Terima kasih berdengar saat ini masih setia bersama kami di Pro 1 RRNF Lorata pagi ini ya dari kawasan Durin ini dan masih bersama saya Nonania dan rekan operator Budi Rikardos pagi hari ini topik kita yang kedua adalah terkait dengan wakil Bupati Manggarai Barat ya ingatkan Kepala Sekolah Pahami, Juknis Bals Selamat pagi Pak Wakil Bupati Bapak Yulius Yulianus Weng Selamat pagi Nonania, selamat pagi para pendayaan RRNF dimana saja berada Salam sehat untuk kita semua Baik, salam sehat untuk kita semua pagi hari ini dan juga ya Bapak Bupati bersama jajarannya di Manggarai Barat Oke, Pak Wakil Bupati ini terkait dengan Pak Wakil Bupati mengingatkan ya Kepala Sekolah Pahami, Juknis Bals Ada apa sebenarnya semua kepala sekolah di Manggarai Barat diingatkan kembali apakah sampai saat ini belum memahami atau seperti apa Pak Wakil Bupati Ya, baik, ini kasih Nonania Kalau pendengar sekalian yang kami hormati dan kami banggakan Jadi, kenyataan ini saya sampaikan ketika membuka kegiatan Bintek terkait dengan kontrol mereka Tunjuk seluruh kepala sekolah SD dan SMP yang ada di Manggarai Barat Nah, pada saat itu saya menyampaikan bahwa sekolah-sekolah baik SD dan SMP yang ada di Manggarai Barat juga mendapat dana bantuan operasional sekolah Kami ingin bahwa dana bos yang diterima oleh semua sekolah ini itu dikeluar dengan baik dan benar Jadi, kita tidak ingin bahwa kepala sekolah pengelola dana bos ini nanti terjerat masalah hukum Memang sampai dengan saat ini kami bersyukur bahwa belum ada satu pun kepala sekolah baik SD dan SMP yang terjerat hukum terkait pengelolaan dana bos ini Tapi tentunya sebagai pemerintah pemimpin daerah ini kami perlu kembali untuk mengingatkan mereka bahwa dana bos ini dana yang dibantu oleh pusat dan harus digunakan sesuai dengan juknis haram-haram kaya waktu itu selalu pedoman juknis dan aturan-aturan terkait terkait dana bos ini sehingga pemerintahnya nanti akan bebas dari geratan hukum dan pasangan ini dapat diraksanakan dengan baik dan benar itu jualannya Ini Pak Mabuk, jadi hingga saat ini belum ada yang terjerat hukum ya kepala sekolah di Manggarai Barat ya untuk jajaran istri yang jadi aman ya Pak ya Ya untuk sementara aman Artinya dimanfaatkan dengan baik ya begitu ya untuk Jadi harapan kita dana ini itu dimanfaatkan dengan baik sesuai juknis ya Jadi kisipnya pedoman juknis yang dikeluarkan oleh kementerian jangan membuat kebijakan sendiri jadi juknis itu harus dipedoman dan dilaksanakan jadi jangan para kepala sekolah membuat kebijakan-kebijakan sendiri terkait pengelolaan dana bos ini Walaupun ada kebijakan itu harus dikoordinasi ya dengan pihak kepala daerah setempat begitu ya Pak Mabuknya Yang penting bahwa kalau mereka kurang paham jadi harapan segera berkoordinasi meminta arahan petindu kepada dinasti kau di Indonesia Sebenarnya dana bos ini untuk apa saja Pak Wabuk? Jadi dana bos ini dana yang di berikan oleh pemerintah pusat itu kepada SD dan SMC penggunaannya antara misalnya untuk melakukan reakreditasi gedung-gedung yang ada juga untuk kembangunan baru ruang kelas kembangunan baru ruang gas ruang laboratorium juga ada untuk pengadaan apa media informasi itu nah jadi tadi itu jadi dana ini kena pulang oleh para kepala sekolah baik SD SMP yang dasarnya mengacu kepada dana data dapodik yang ada di setiap sekolah dan maka juga kami meningkat pada para kepala sekolah agar melaporkan data dapodik itu dengan baik jadi kalau ada data buat belik yang salah selama ini untuk segera diperbaiki karena nanti usulan-usulan itu semua mengacu kepada data dapodik tersebut ya dan setiap sekolah itu besaran dana boss ini berapa Pak Wabuk? bervariasi 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 dan ini Pak Wabuk untuk tadi seperti dikatakan dana boss dimanfaatkan dengan baik apakah selama ini ada penemuan ya mungkin yang dilakukan lapangannya berbeda dengan laporannya berbeda ini adakah? yang selama ini ditemui adalah temuan-teman yang sifatnya administrasi temuan administrasi baik melalui pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan perwajaran provinsi CCT semua temuan itu yang sifatnya administrasi nah ini yang kita sudah meminta walaupun sifatnya administrasi harus tetap diperbaiki dari tahun ke tahun tetap baik itu oke intinya hingga saat ini ya belum ada terjerat hukum belum ada ya belum ada berarti aman ya oke mungkin diingatkan kembali atau di bawa kembali ya untuk kepala sekolah teristimewa seluruhnya mungkin saat ini bisa pantau RI Pro Satir Inde dan teristimewa terkhususnya untuk di Manggarai Barat ya diingatkan kembali untuk kepala sekolah dimanfaatkan dengan baik juga dana pos ini Pak silahkan ya ya jadi kita mengharapkan sekali lagi kepada seluruh kepala sekolah baik KST atau KST yang ada di Kabupaten Negara Barat agar pertama mengolah dana pos ini sesuai juknis terima kasih baik terima kasih Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng atas waktunya ya pagi hari ini bersama Pro Satir Inde salam suka selalu Bapak salam sehat baik salam sehat untuk menurutnya dan seluruh pendidikan hari ini dimana saja berada sukses selalu untuk kita semua terima kasih terima kasih Florata pagi ini selamat menikmati